Nugrahani Kusumo memang tidak mengikuti jejak Sardono sebagai penari, namun dia kerap hadir dalam aktivitas seni dan pembentasan tari sang ayah di berbagai negara. Banyak ya. Maksudnya dulu tuh saya kalau dari kecil tuh paling sering nonton opera di Ponegoro. Jadi mungkin itu yang salah satu yang saya suka. Arat tunggal pasangan Sardono dan Amawe Kusumo ini merasa bangga dengan karya seni sang ayah. Apalagi Hani juga mengetahui bagaimana proses Sardono menghasilkannya. Karya bapak itu yang saya bangga dan yang saya suka ya, itu selalu merilet dengan isu yang ada yang sekarang. Jadinya tuh karyanya itu selalu berkembang dan ada maknanya dibalik karyanya itu. Itu sih yang saya suka dan selalu karya yang dibuat itu tidak hanya sekedar membuat karya esensi bagus, tapi memang di belakangnya itu selalu dengan riset yang panjang. Gitu sih. Mas Don, semua ini perjalanan selama puluhan tahun di dunia sanitarik kontemporer itu kan dimulai ketika Mas Don kecil. Tapi dulu Mas Don kecil tuh silat loh Mas belajarnya, bukan belajar tarik. Itu gimana ceritanya kok? Gak bisa yang belajarnya silat jadi akhirnya senang lari gitu. Karena begini, sederhana waktu zaman saya itu di kota kecil di Solo itu, kan tidak ada sepeda motor, tidak ada HP, tidak ada TV dan segala macam. Jadi setiap anak, seumur saya ingat saya gini, umur saya 8 tahun waktu itu, ayah saya membawa temannya yang lebih tua lagi dari dia. Dia bilang, ini bapak ini, Pak Gerido Sukatgo namanya, ini guru silat saya, ayah saya bilang gitu. Kamu untuk anak seumur 8 tahun, sebaiknya kamu belajar silat. Itu baik untuk pertumbuhan badan kamu supaya lebih bagus. Yang kedua, kamu tuh bisa, apa itu, yang nyuncaut itu guru silat saya itu, langsung. Selain pertumbuhan, kamu tuh nanti, kalau naik pohon, kamu memanjat lebih tinggi dari lainnya. Karena apa? Kamu percaya diri. Kamu nanti ngalami, kalau kamu jatuh pohon itu, ternyata kalau pintar silat itu kamu, tulang kamu tidak bisa patah. Dia ngomong kan bohong juga, tapi oke lah, saya gini terus. Pohonnya macam-macam terus, kamu lebih berani main itu, main sungai ke apa itu, lebih berani. Kayak dibujuk-bujuk. Akhirnya aku belajar silat, sama adik saya, belajar silat. Macam-macam silatnya loh. Saya ingat saya pakai, oh tuh, tangan kosong, habis itu pakai, diberi pedang dari kayu sama ini, terus pakai toy, kayak kungfu-kungfu. Sampai berapa tahun gitu, lima tahun kali. Tapi sebelah itu, lima tahun itu saya ngecek, dia bilang, kamu ini kayaknya, otot kamu ini bagus untuk nari gitu. Guru silat waktu itu. Guru silat bilang saya. Terus saya dikenalkan sama temennya dia. Dan saya belajar nari. Tarian yang pertama kali Mas Don pelajari, saat itu tarian apa Mas? Tari yang justru, tarian yang menjangkalkan. Karena begini, waktu muda itu, kita kan kepingin nari jadi gadut kaca. Jadi pahlawan, superhero itu. Superhero yang dinamis gitu ya. Dinamis, berantem. Itu guru saya lihat, saya waktu itu, saya umur 13 tahun dia lihat saya. Kamu belajar sama saya? Dia itu guru keraton yang hebat. Dia bilang, kamu mulai sekarang tidak boleh belajar tari yang keras-keras. Jadi saya itu belajar tari halusan, hampir kayak perempuan itu. Oh, oke. Justru, saya itu disuruh belajar yang halus. Kontradiktif antara silat dan nari yang halus ya? Tidak, ya. Satu yang kedua, kontradiksi sama keinginan anak remaja yang kepingin jadi. Superhero itu. Justru saya harus, emosi itu saya kontrol. Dan belajar pelan sekali. Tapi ternyata saya beruntung. Karena ternyata sesudah sekian tahun, ketika belajar harus sudah bisa belajar gerak, belajar cepat itu, saya beruntung karena guru saya bilang, Nih, kamu memahami kecepatan, kalau sebenarnya kamu memahami Kelembutan, kepelanan, oke. Kamu mengerti kekuatan, kalau kamu mengerti kelembutan. Jadi filosofinya dulu yang diajarkan, ya? Tidak, prakteknya dulu. Trainingnya dulu. Baru dikasih tahu sesuatu. Filosofinya setelah itu. Tapi kalau dikasih tahu, nanti kita melambat-lambatkan diri. Dalam perjalanannya berkarya, Sardono kerap mendatangi sejumlah daerah dan tinggal di sana. Sebut saja Bali, Kalimantan, Nias, hingga Papua. Menurutnya gerak tari dan kualitas tubuh penari tidak akan lepas dari pengaruh geografi, iklim, tanah, dan lingkungan. Bukan hanya sekedar menciptakan terian, Sardono juga aktif mendokumentasikan perjalanannya. Sejumlah foto, video, hingga buku menjadi karya Sardono lainnya yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai seniman yang tidak sembarangan. Mas Sardono begitu menggeluti bidang ini dengan sepenuh jiwanya, sepenuh hidupnya. Dan produktivitas karyanya juga selalu hadir. Jadi ini kreativitas-kreativitas baru selalu muncul, inovasi-inovasi baru selalu muncul. Saking cintanya pada seni, Sardono melahap semua jenisnya. Tidak hanya tari, tapi dia juga bermain film. November 1828, Rembulan dan Matahari, serta Sri, adalah sederet judul film yang pernah dibintanginya. Belukis juga membuat Sardono jatuh cinta. Bukan hanya di kanvas, Sardono juga menyukai mural, bahkan menggagas acara mural, solo-is-solo, dengan menggandeng para pelukis dinding tersebut. Ya, saya dan teman-teman beberapa kali terlibat ya, di proyek-proyek video, dan sangat menikmati sekali itu, khususnya kemarin di Fabrik Pikir, gitu, proyek di Fabrik Belajar Madu, kemudian saya berbagi juga, dengan teman-teman yang menerima, untuk melalui ini, terlibat juga saat proyek Pak Sardono, di Sipa, di Singapura, di festival lokal itu, yang kita juga berkolaborasi, untuk membuat karya seni visual di proyek itu. Nah, ini semangat ini akan diturunkan ke siapa, Mas? Adakah Mas Don sudah melihat, mungkin ke anak, atau ke junior, yang kira-kira spiritnya sama, gitu, terhadap seni tarik kontemporer? Saya belajar dari guru-guru saya, yang ada di Bali, di Jawa, di hutan Kalimantan, di Pulau Nias, bahwa semua master, gitu, semua orang-orang yang ini di bidangnya, apakah itu pemaha, atau apa, itu selalu sebenarnya tugasnya, setiap hari itu mendidik. Penari hebat, itu biasanya guru tarik, mengajarkan tariknya, dan dari mengajarkan, dia mendapat ilmu baru lagi. Saya sekedar mengikuti itu. Itu sebabnya saya senang mengajar, senang keliling kemana-mana, ya, mengajar, begini. Saya mengajar di banyak universitas, di Los Angeles, di New York, di Australia, di Melbourne, pernah mengajar, di Tokyo. Mas Don, adakah cita-cita Mas Don, atau keinginan Mas Don, yang belum terwujud, hingga saat ini? Tidak pernah, karena saya cita-cita itu selalu baru. Tidak ada cita-cita ke sana. Untuk seni tarik, kontemporer, adakah yang masih ingin diwujudkan, yang belum terwujud? Dan itu, imaji baru semua. Saya senang saat itu. Adakah yang Mas Don ingin sampaikan, kepada generasi muda kita, khususnya mereka yang memang mencintai, seni tarik? Saya kira, mungkin, pesan saya, jangan mengikuti pesan saya. Karena, hidup ini, milik mereka. Dan, apa yang ada itu, tidak ada, kalau tidak diciptakan, oleh anak-anak muda itu. Kalian yang menciptakan, masa depan. Bukan, orang-orang dari Kindle S.E. saya. Masa depan itu tidak ada, kecuali diciptakan. Yang menciptakan siapa? Anak-anak, Mas Agir. Baik. Mas Don, terima kasih banyak sudah bergabung, dengan Maestro Indonesia. Semoga semangatnya, spiritnya, akan terus menolak kepada generasi muda, sehingga akan tercipta, terus menerus, hal-hal baru, yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Mas Don. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.